Expo Carrier helped by Universitas Plitaharapan which started from today till Saturday for June 2016. This job handheld every year with different team and concept. There's 40 companies which following this Expo Carrier. One of them are banking company, hospitality, television, insurance and many more. Disini kita mencapai 40 perusahaan dimana disini kita ada perusahaan nasional dan internasional. Jadi mungkin emang ada banyak pilihan perusahaan yang bisa dipilih gitu. Terus juga sebenarnya tujuan utama kita itu disini membantu wisuda-wisudawan kita yang udah mau lulus ataupun yang udah lulus dan alumni kita buat cari kerjaan gitu. Jadi ini sebagai bentuk pelayanan UPH lah. According to some visitor who seek a job, it's not easy. With a lot of rival odd competitors. As like at Cynthia, Cindy, and Timothy who seeking a job in this job expo. Lumayan susah sih ya. Sebenarnya lowongannya banyak, banyak banget. Cuman yang untuk memenuhi target perusahaannya itu yang lumayan sulit sih. Sama apa namanya ya? Apa? Pesaingan. Pesaingan semakin ketat gitu. Kalau misalnya dari saya lihat, mungkin fenomena untuk sekarang cari kerja yang dialami anak muda adalah sekarang kompetitor banyak, sekarang hanya dengan S1, banyak orang yang sudah mengambil S2, banyak yang mempunyai pengalaman kerja dan itu sih yang menjadi kendala. Biasanya perusahaan-perusahaan jarang ada yang mau ngambil fresh. Atau kalau misalnya ngambil fresh pun biasanya ada kendalanya adalah digaji. Job Expo is an effective way for looking a job. This expo is open for public and free. If you're looking for a job, you might put an application letter until interview process. Terima kasih. Terima kasih.